Silaturahmi alumni PLNKJB merekat persaudaraan di Masa Purna Pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli tahun 2024, di Ruang Serbaguna PLN Indonesia Power, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, diadakan acara Silaturahmi untuk para alumni PLNKJB. Acara ini dihadiri oleh 165 orang alumni yang memiliki kenangan indah selama bekerja di PLNKJB. Berikut adalah rangkaian acara yang diselenggarakan. Sambutan awal, Pak Eden Napitupulu, mantan deputi bidang penyaluran PLNKJB dan kepala sektor TET, tegangan ekstra tinggi, memberikan sambutan. Beliau berbagi pengalaman mengelola jaringan tegangan tinggi yang menghubungkan PLTU Suralaya di Jawa Barat hingga Gardu Induk Rian di Jawa Timur. Penghargaan dan pengakuan, Pak Wisnu Sulistijono, Direktur Human Capital PLN Indonesia Power, memberikan penghargaan kepada para alumni atas kontribusi mereka selama bekerja di PLNKJB. Nostalgia kerja awal, Pak Joko Lasono berbicara tentang momen-momen berharga saat bekerja di PLNKJB. Cerita-cerita ini mengingatkan kita pada perjalanan karir yang penuh makna. Peran Wanita dalam PLNKJB Bu Siti Setiati, Ketua Forkati, Forum Karyawati X PLNKJB, memberikan pandangan tentang peran wanita dalam dunia ketenaga listrikan. Alhamdulillah, acara berlangsung hingga jam 14, dan diakhiri dengan makan siang bersama. Semoga silaturahmi ini terus memperarat persaudaraan di antara kita semua. Semoga acara ini membawa berkah dan kebahagiaan bagi semua peserta. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!